Sekarang kita berada di depannya kubur kosong, saya gak bisa taruh sofa disini dan hujan lagi. Gak apa-apa ya, dari sini saya sampaikan firman Tuhan, sebuah kebenaran untuk memberkati kehidupan Anda sekalian. Nanti jangan lupa kita ambil perjamuan kudus setelah ini, siapkan roti, siapkan minuman, air putih pun oke, gak apa-apa. Kita baca alkitab sama-sama, saya beri judul 3 pelajaran berharga dari kubur Yesus di Israel. Sekali lagi, 3 pelajaran berharga dari kubur Yesus di Israel. Buka bersama dengan saya di Yohanes, fasal 20, ayat 11-18. Ya, saya bacakan ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ini Maria Magdalena, dia berdiri di dekat kubur itu, seperti sekarang saya di dekat kubur yang kosong. Tapi Maria menangis, karena Maria mengira Yesus mati selamanya. Tapi kita di sini sekarang tersenyum, karena hati kita bersuka cita tahu Yesus sudah bangkit. 2000 tahun lalu, sesuatu yang ajaib terjadi di Israel. Terjadi di Yerusalem. Yesus bangkit. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kalau pikiran kita negatif, hati sedih. Kalau kita tidak percaya, kita akan menangis. Tapi tangisan air mata kita bukan tangisan iman. Bukan seperti firman di kitab Masmur yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata kita bukan taburan, tapi depresi. Maria salah paham. Maria belum percaya perkataan Yesus itu sungguhan. Yesus kan sudah berkali-kali memberitahu murid-muridnya. Ternyata tidak terjadi rumor yang indah. Mereka tidak mengerti, lalu mereka tidak merenungkan, tidak menghayati perkataan Tuhan. Padahal kalau mereka mau dengar-dengaran, pasti mereka menyadari. Yesus ini serius. Dia berkata, tiga hari aku akan bangkit. Harusnya Maria tidak perlu menangis. Ada hal-hal tertentu di hidup ini, jangan ditangisi. Tinggal percaya saja. Maria menangis percuma, tetapi Tuhan tidak pernah menganggap hina. Karena Tuhan itu selalu meluruskan. Dia itu selalu membantu orang yang mencari dia. Ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi di dalam kubur yang kosong tersebut, duduk di ujung satu, malekat, ujung satunya lagi, malekat yang lainnya. Ada dua orang, tanda kutip tentunya. Itu adalah malekat Tuhan. Mereka berpakaian putih. Saya jadi ingat, pada waktu manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, ada dua malekat menjaga dan melarang mereka masuk ke Taman Eden lagi. Malekat yang sama mungkin, yang Tuhan utus. Nggak-ngak-ngak tahu, saya hanyalah asumsi. Tapi Tuhan itu ingin, supaya malekat yang melihat penolakan Tuhan atas umat manusia karena dosa, sekarang melihat kembali manusia diterima oleh Sang Maha Kuasa karena pengorbanan Yesus. Yesus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, tidak perlu lagi kita berpisah dengan Tuhan. Asal hati kita percaya saja, kita diselamatkan. Dua orang malekat itu, juga ada cerita di kisah para rasul, waktu gereja mula-mula, sewaktu mereka itu melihat Yesus naik ke sorga, mata mereka melihat menengadah, tiba-tiba di samping orang-orang Galilea, ditepuklah pundak mereka oleh dua orang berpakaian putih. Sama dua malekat, malekat yang sama atau tidak saya nggak tahu. Tapi dari sini saya seperti dapat sebuah reminder kalau Tuhan itu selalu menolong dan membantu orang-orang yang mencari Dia. Ada servis atau ada pelayanan malekat bagi setiap putra-putri Tuhan yang sedang berjalan dalam rencananya. Selalu ada malekat bahkan yang khusus diutus bagi mereka yang keceleh di dalam rencana Tuhan. Kita nggak perlu super smart, nggak perlu tahu segala sesuatu, nggak perlu benar melulu. Asal hati kita tulus cari Yesus, sekalipun kalau kita itu tersesat kadang-kadang, kita itu keceleh, itulah ya. Nggak tahu bahasa yang lebih bagus apa ya. Kalau kita keceleh dalam hadirat Allah, kita hilang seperti anak kecil yang terpisah dari papa mamanya, lalu menangis sedih. Aku tersesat nih. To those who are lost, here is the good news. Tuhan akan mengutus malekatnya untuk menjemput dan menuntun kita. Tuhan itu adalah Allah yang baik sekali. Dia itu Bapak yang tidak izinkan anaknya forever tersesat. Tuhan pasti akan menuntun kita. Bukankah Masmud 23 berkata, dia adalah gembalah yang menuntun kita di jalan yang benar. Dan Tuhan selalu menuntun kita dengan tongkat dan gadah. Oh haleluya. Ini kayaknya udah nggak hujan, saya taruh payung saya boleh ya. Lanjutkan. Ibu, kata malekat-malekat itu kepadanya, ayat 13, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bahkan Maria Magdalena belum sadar kalau yang bicara sama dia adalah malekat. Karena malekat itu sopan sekali. Dikiranya gentleman siapa ya. Tapi karena malekat, karena Maria lagi sedih, jadi dia nggak perhatikan. Malekat itu bertanya, Mem, Madam, dia pakai sebutan ibu. Sopan sekali terhadap wanita. Gentleman luar biasa. Mengapa engkau menangis? Malekat jatuh? Tidak begitu. Setan dan antek-anteknya, roro jatuh itu kasar sekali. Kotor, najis. Tapi malekat-malekat Kristus itu selalu baik hati. Tapi jangan menyembah malekat ya. Jangan komunikasi dengan malekat. Buat apa sih? Kita punya, kita punya Yesus yang memiliki mereka semua. Tapi Tuhan akan mengutus malekatnya bagi orang-orang yang mau berjalan dalam kehendaknya. Untuk membantu mereka. Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dikira tukang kebon kali ya. Tapi dia berkata, Tuhan gak ada di sini. Ayat 14 sesudah berkata demikian. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin malekatnya lagi berhadapan. Bayangkan ya. Tiba-tiba malekat yang sedang berhadapan dengan kita, pandangan matanya menuju ke belakang punggung kita. Pasti kita juga ikut menoleh dong. Saya yakin ya, kalau kita bicara sama orang. Lalu orangnya itu melihat ke satu arah. Kita matanya akan juga ter... Kita juga akan pasti terdorong melihat ke arah itu. Jadi Maria lagi bicara begini, seperti saya melihat Anda. Lalu Anda melihat di belakang saya. Ada apa sih? Oh, kubur yang kosong. Kalau Maria, hari itu, dia menoleh. Dan melihat Yesus. Tapi dia tidak mengenalinya. Mungkin Yesus berubah rupa. Atau mungkin Yesus rupanya sama. Tapi orang itu kalau hatinya masih sedih, jikalau hatinya belum percaya, sepertinya di matanya ada selaput tertentu. Kayak ditutup begitu. Harusnya kita melihat yang Yesus lihat. Harusnya kita melihat yang Bapak ingin kita untuk melihatnya. Tapi kita tidak dapat. Itu yang terjadi dengan Maria. Yesus ada di sana, dia tidak tahu. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhanku yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sekali lagi saya terharu melihat, bukan hanya malaikat. Yesus yang punya malaikat itu, tidak kalah sopannya. Dia berkata, Ibu, ma'am, madam, mengapa engkau menangis? Lady, why are you crying? Kenapa kamu mencucurkan air mata? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Padahal, Yesus jelas-jelas, tidak mungkin tampangnya tukang kebon, ya kan? Tuhan pasti rapi, berjubah putih, tapi tetap tidak bisa lihat tuh. Orang kalau tidak bisa percaya ya, hatinya kalau belum percaya, itu, matanya itu buta. Ada mata rohnya itu tidak kelihatan. Lihat terang pun, tidak mengerti itu Tuhan. Lihat kebenaran pun, belum tahu, bahwa, apa yang Tuhan firmankan itu benar. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Wah! Maria langsung berpaling, dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya, guru. Ayat 16 disini mengajari kepada kita bahwa, Yesus gak perlu berkotbah panjang lebar. Yesus hanya perlu sebut satu nama, Maria. Langsung dicelikan matanya, dan dia membalas dengan perkataan berikut ini, dari sebuah kalimat yang penuh dengan respek kepada Tuhan, Rabuni, artinya, guruku, Tuhanku, Juru Selamatku. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau, memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang, aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu, kepada Allahku, dan Allahmu. Maria Magdalena pergi, dan berkata kepada murid-muridnya, Aku telah melihat Tuhan, I saw the Lord, I saw Jesus, aku sudah melihat Tuhan. Dan juga bahwa, ia, dia yang mengatakan hal-hal itu, kepadanya. Harusnya sebaliknya, rasul-rasul itu kan udah rasul dulu, mereka kan rasulnya. Seharusnya murid-murid Yesus lah yang meyakinkan Maria, Tuhan akan bangkit kok, kamu gak usah sedih, gak usah nangis melihat kuburan. Kalau memang nangis, tangisi untuk perkara-perkara, yang memang perlu kita cucurkan air mata, menangislah dengan orang yang menangis. Ya, kalau ada orang sedih, kita jangan ketawa, kita harus sensitif dan pekah. Kita juga bisa menabur air mata, untuk kebangunan rohani, bagi jiwa-jiwa. Tapi menangis untuk sesuatu, yang Tuhan sendiri sudah janji, kita akan berkemenangan. Tuhan janji ada kuasa kebangkitan, kenapa kita nangis, demi kematian? Gak perlu. Dan jika kita memang perlu menangis untuk sesuatu, janganlah tanpa pengharapan. Hari ini kita diajari, ada tiga pelajaran berharga, dari kubur Yesus di Israel. Dari pengalaman Maria Magdalena, nomor satu, tuliskan ini. Ketika hati belum percaya, akan ada selaput rohani, yang menutupi mata kita. Hati-hati ya, dengan the spirit of disbelief. Dengan roh ketidakpercayaan. Karena waktu hati kita gak percaya, efeknya langsung ke mata. Kita gak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Yang kita lihat hanyalah, setan, persoalan atau permasalahan. Kita gak bisa lihat the cross atau salib Yesus. Yang juga, seperti tanda plus. Kita gak bisa lihat nilai plus, dalam segala keadaan. Yang kita lihat selalu negatifnya, atau minus, kurang-kurangan. Mata itu, langsung, kena dengan hati. Jikalau telinga hidung tenggorokan itu, menjadi satu grup, dokter THT itu kan, selalu berurusan dengan seluruh itu, yang di wajah kita. Tapi kalau hati, itu langsung ke mata, secara rohani. Maka itu, kalau hati kita gak mau percaya, sama Tuhan, kita gak akan melihat apa-apa. Dan kalau hati kita gak mau percayakan firman, kita juga tidak akan mengalami rencana Bapak. Ketika hati belum percaya, akan ada selaput rohani, yang menutupi mata kita. Open the eyes of my heart, Lord. Selalu doa begitu, Open the ears, my ears, Lord. Buka mataku, Tuhan, aku ingin melihat, perbuatanmu dalam hidupku. Aku ingin melihat, pekerjaanmu yang ajaib, ya Tuhan. Aku percaya, Tuhan, poti ada yang mustahil bagimu. Dan barang siapa percaya, dia akan melihat itu terjadi. Saya minta dalam nama Yesus keluarga saat eduh, langsung dari sini di garden tomb, atau kubur Yesus yang kosong, saya minta Tuhan mencelikan mata hati kita. Tugas Anda, hanyalah, belajar beriman. Belajar berkata, Be it unto me according to your word, I trust in you. Jadilah padaku, sesuai dengan kehendakmu, aku percaya kepadamu. Hal kedua yang kita pelajari dari pengalaman Maria Magdalena ketemu Yesus, di kubur Yesus yang kosong itu adalah, Tuhan itu sabar ya, Tuhan sabar menuntun orang yang tidak sempurna seperti kita, yang rindu mencarinya. Apa ya bahasa anak kecil ya, Tuhan itu ngefur, atau ngalah sama kita. Harusnya Tuhan marah lah, harusnya Tuhan tersinggung sama Maria. Gimana sih kamu ini? Pinter atau enggak? Saya udah berkali-kali bilang, bahkan diulang-ulang, nanti aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa, aku akan diserahkan ke tangan orang-orang asing, dari bangsa-bangsa lain, untuk dibunuh oleh mereka. Aku akan menderita di tangan ahli taurat, di tangan orang-orang farisi, di tangan mahkamah agama. Tapi pada hari ketiga, aku akan bangkit, dan aku akan mendahuluimu ke Yerusalem. Aku akan mendahuluimu ke Galilea. Tuhan itu sudah berbicara berkali-kali. Harusnya dia marah. Sebagai guru kan merasa gagal. Ini muridnya diajari matematika, satu tambah satu, masih lima. Sampai kapan? Makanya Tuhan pernah mengeluh tentang murid-muridnya, karena mereka rasul dulu. Jadi, sepatutnya Tuhan pasti menuntut lebih kepada orang yang diberi lebih, ya kan? Tuhan berkata, sampai kapan aku harus tinggal bersama dengan angkatan yang kurang percaya? Hei kamu yang degil hatinya. Harusnya Tuhan itu tersinggung. Berarti selama ini aku, apapun yang aku ajarkan, percuma dong. Semuanya sia-sia. Sampai lelah loh, sampai dehidrasi, harus minum air putih. Itu pun kamu belum ngerti-ngerti. Enggak tuh. Tuhan kirim dua malaikat, servis khusus, untuk menjemput mereka-mereka itu yang tersesat. Tersesat dalam hadirat Allah, tapi untung masih dalam hadirat Tuhan. Karena Maria Magdalena dan semua yang lain ini tidak kecewa atau meninggalkan Yesus. Mereka hanya tidak tahu bagaimana berharap. Tuhan tuh selalu utus. Ada orang-orang dalam kehidupan kita, meskipun mereka bukan malaikat beneran, tapi malaikat tanpa sayap, yaitu saudara-saudara seiman, yang diutus untuk menjemput orang-orang yang tidak menemukan jalan dalam kehidupan. Padahal jalan Tuhan ada di depan, hanya karena hati mereka itu belum pas sama Yesus. Ada orang-orang yang Tuhan utus untuk bicara dalam hidupmu. Ayo layani Tuhan. Itu juga dari Tuhan. Ketika Anda mau membenci, tiba-tiba Tuhan kirim Anda seorang malaikat di sisi kiri dan berkata, ampuni. Itu juga dari Tuhan. Tuhan itu punya aja, punya ada cara untuk menuntun orang berdosa di jalan yang benar. Untuk menuntun orang randa hati di jalan-jalan yang lebih tinggi. Tuhan itu punya aja hamba-hambanya. Tidak kekurangan hamba-hamba untuk diutusnya ke dalam hidup kita agar kita jangan kecele di dalam rencana Bapak yang ajaib. Tuhan sabar menuntun orang nggak sempurna seperti kita, seperti Maria Magdalena, seperti murid-muridnya, seperti Petrus, Yohanes, Jakobus, dan kawan-kawannya. Tuhan punya aja cara. Sebab Tuhan itu sabar menuntun orang-orang yang tidak sempurna seperti Anda dan saya. yaitu orang-orang yang rindu mencarinya namun tidak ketemu. Orang-orang yang ingin menang tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan pasti akan tunjukkan jalan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, dari pengalaman Maria Magdalena ini, mata boleh gagal. Telingan jangan sampai gagal. Karena iman kita itu timbul dari pendengaran. Bukan dari penglihatan. The eyes may fail us, but your ears must not fail you. Sekali lagi, mata kita itu boleh gagal. Aku belum melihat mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi telinga kita itu harus mendengar firman Tuhan. Percaya, sekalipun Anda belum melihatnya. Yakin dulu sebelum Anda alami. Karena sebab iman kita bukan timbul dari penglihatan. Lihat dulu baru percaya. Iman kita timbul dari pendengaran. Dengar dulu, lalu renungkan. Dari situ akan timbul iman. Dari cerita ini, mau bicara apa-apa, mau malaikat di depan mata, Maria masih belum bisa melihatnya. Sampai Yesus sendiri loh, anak Allah, kurang-kurang apa. Ya, Kristus yang dibangkitkan. Udah berdiri persis di depan. Coba bayangin. Hello, kayak gitu. Tuhan tuh seperti, kalau saya jadi Tuhan, pasti saya akan begini di depan wajahnya. Hello, this is me. Ini aku. Masa belum ngerti-ngerti sih? Ini saya. Kalau perlu, kasih lampu sorot ke wajahnya. Ini loh aku. Ini loh aku. Masa kamu gak kenal? Bolak-balik berkali-kali. Kadang-kadang kalau kita ketemu di mal, misalnya, sama seorang yang kita kenali, tapi belum mengenali kita, kita beri dia suatu kuis tebak-tebakan. Ayo, kamu inget gak sama aku? Wah, yang lupa jadi sungkan. Ayo inget lah, masa gak inget. Itu loh, kita dulu sama-sama. sebangku di sekolah. Atau kita pernah ketemu di mana. Nah, Tuhan Yesus juga, juga, juga waktu itu pasti merasa ingin untuk dikenali. Tetapi, Maria tidak kenal-kenal juga. Tapi Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan panca indera mengerti, bahwa iman itu selalu timbulnya dari pendengaran. Karena itu Yesus berkata, Mary, waktu dia mendengar itu, langsung menyahut Rabuni. Tadi loh, dramanya panjang, malaikat, Yesus sendiri datang, Yesus sendiri berdiri di depannya, tetap tidak mengenali. Tapi, sekali Yesus bersuara, Maria, langsung segalanya berubah. Dari sini kita tahu bahwa kerajaan sorga itu sangat audio, lebih daripada visual. Karena itu, kalau Anda percaya sekarang waktu firman ini diberitakan, sesuatu akan terjadi di hidup. Ketika Anda yakin, saat mendengarkan firman, mujizat pun terjadi. Orang berdosa pun, dosanya diampuni dan diselamatkan. Karena itu firman Tuhan berkata, bukan sekedar demonstrasikan, pergi beritakan, beritakan injil kepada segala makhluk. Dari sini sekarang, saya beritakan injil kepada seluruh keluarga saat itu. Ayo, one, two, three, satu, dua, tiga. Pelajaran apa yang berharga dari kubur Yesus di Israel? Yang pertama, ketika hati belum percaya, akan ada selaput rohani yang menutupi mata kita. Dua, Tuhan sabar menuntun orang tidak sempurna seperti kita yang rindu mencarinya. Tidak apa-apa being imperfect atau tidak sempurna. Jesus loves you. He will help you. Yesus cinta padamu, Dia akan menolongmu. Yang terakhir, iman kita timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Jangan lepaskan kepercayaan hanya karena belum melihat pertolongan Tuhan. Tetaplah yakin, tetaplah percaya, sebab Yesus akan menolong kita semuanya. Mari kita sebentar lagi akan mengambil percayaan kudus. Saya bawa Anda kembali ke tempat semula tadi, pada waktu kita memuji menyembah. Dari sana nanti, saya doakan Anda. Come with me. Kita semua sudah menerima firmannya. Sekarang waktunya tiba untuk kita mengambil percayaan kudus. Anda yang di rumah, bisa mengambil roti dan minuman air putih pun jadi yang penting hati. Kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, membawa roti dan anggur ini. Mari kita angkat roti bersama-sama. Pada hari itu Tuhan mengangkat roti bersama murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku, ambillah ini, makanlah untuk mengenang perbuatanku. Mari kita makan bersama dan pecahkannya. Dalam nama Yesus. malam itu juga, Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengatakan, inilah perjanjian baru, perjanjianku denganmu yang dimetraikan oleh darahku. Saya ingin mengatakan ini, saya tergerak dari hati. roh kudus ingin mengatakan kepadamu, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Ada yang bergumul dengan perasaan guilty, God has forgiven you. Dan setiap kita yang tidak merasa tertuduh apa-apa, dia semakin disucikan dan dikuatkan hati nurani yang bersih di depan Tuhan. Dengan sikap hati yang menyembah, mari kita minum dan mengenang perbuatan dan pengorbanan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari minumlah. Haleluya. Mari kita ulurkan tangan ke depan. Biarkan Tuhan izinkan kami merasakan beban-beban keluarga saat edu dan live chat yang sudah masuk juga. Langsung aja beritahu kepada kami apa yang Anda butuhkan agar didoakan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Yesus. Ada satu orang yang tulangnya, tulang punggungnya patah. Dan remuk. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberimu tulang punggung yang baru dengan kuasa kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jangankan kesembuhan. Mujisat penciptaan pun Tuhan akan lakukan. Terimalah. Punggung yang baru, tulang punggung yang retak itu, yang remuk, atau yang patah itu disambung. Buluh patah terkulai tak akan dipatahkan. Terima kasih Tuhan. Penjolan di leher seseorang di tempat ini. Saat ini dalam nama Yesus mengecil, di dalam nama Tuhan Yesus, Benjolan yang sakit itu, aku patahkan rasa sakitnya, dan aku cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan seseorang dengan Benjolan di lehernya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan setiap yang sakit. Sebab firmanmu mengatakan, engkau bukan saja memikul dosa kami, tapi sakit penyakit kami di atas kayu salib itu. Engkau sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Kauasa sakit penyakit pun telah dipatahkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dari tempat ini, biarkan berkat Tuhan mengalir ke rumah dan setiap keluarga Anda. Keluarga saat adu, yang kami sangat sayangi dan cintai, terimalah berkat dari ala Bapak, ala Putra yang bangkit, ala roh kudus kuasa kebangkitan itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen.